Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. Nix. Kali ini kita akan membahas terkait teleskop NASA Jemusweb menemukan air di komet 238P. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk men-subscribe dan mention video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, filmen astronomi, dan berita astronomi lainnya. Para peteliti menggunakan teleskop luar angka saja Jemusweb telah melihat air di sekitar komet langka, menyebutnya sebagai terobosan ilmiah yang telah lama dicari. Para astronom menemukan uap air di komet 3, komet 238P, sebuah komet yang teratak di sabuk asteroid utama antara Jupiter dan Mars. Untuk pertama kalinya air telah ditemukan di sabuk komet utama, membuktikan keberapa ilmuwan bahwa air dari tata surya dapat diawetkan sebagai esti wilayahnya tersebut, menurut rilis berita nazar tentang penelitian tersebut. Seorang ilmuwan proyek wakil web untuk ilmu planet dan rakan penyulis studi tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa memahami sejarah distribusi air di tata surya dapat membantu mengetahui sistem planet lain dan apakah mereka dapat berada di planet mereka. Cara untuk menampung planet mirip bumi Sebelumnya, komet dipahami berasal dari sabuk kulpa dan awan OOR yang kemudian berada di luar orbit Neptunus dan jarak yang jauh dari matahari akan membantu melestarikan es di komet ungkap NASA. Namun, para astronom membuat penemuan kejutan lain dengan komet tersebut. Komet tersebut tidak memiliki kejutan karbon dioksida yang dapat terdeteksi ungkap NASA. Karbon dioksida biasanya membentuk 10% dari bahan yang mudah menguap di komet yang mudah menguap oleh panas matahari ungkap badan antariksa itu. Menurut para ilmuwan, ada dua kemungkinan yang menjelaskan kekurangan karbon dioksida. Salah satu penjelasannya, komet rate memiliki karbon dioksida saat terbentuk namun hilang dalam suhu hangat. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop Damosweb menemukan ayat dan penemuan kejutan di komet rangka, yaitu komet 238V. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Terima kasih telah menonton!